so guys disini saya akan buka saya akan buka seatbel ini dua-dua seatbel ini saya akan buka dan kita akan pasang seatbel ini kita akan tukar dia warna merah kita akan tukar warna merah dan ini mungkinlah mungkinlah saya akan jahit cipalah tapi macam sayang lah dia punya warna ni smart lah smart type R rasa sayang pula macam mau buang dia kan tapi entahlah aku pun macam mau kekalkan dululah type R ok kita kalahkan terus dia punya ni kasih bagi dia hitam lepas tu kita kita buka dululah so guys untuk buka untuk buka seatbel ini kita kena buka dulu casing ini kita akan buka dan disini kita boleh tarik saja dia senang saja kita tarik kita dan ada satu bapak nut disitu hehehe ini kita akan buka selama ada gris so ini kita akan kalih hitam ini kita akan buka senang saja buka dia buka saja ini di depan sana belobang guys belobang ini material dia macam tak kuat dia senang repuk so mungkin kita akan cari juga lah nantilah dia ada dua nut satu dengan yang di bawah ni so dia ada satu skor saja itu saja kita akan buka di bawah ni guys kita buka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setan setan oh nila dia, bila tira sipil kosong 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 ga nampak haa ga nampak so ini pun ga nampak ah itu dia itu udah guys kita pasang ini seatbelnya ini dia yang sudah lama plane mau tukar tapi ga dapat tukar ini kanan ini kiri so ini kita susun dia begini so ini dia guys ini bel warna merah bel warna merah di nama burger burger, betul lah burger so ini ada dua so sini pun ada dua seatbel kancil so untuk kita hilang eh kita hilang untuk kita buka ini senang aja kita ga payah buka pun kita just tarik tarik lembut-lembut so ini guys so disini dia ada satu batang plastik ini kita akan letak satu kayu disini ini kalau orang lain nampak nih dia tujam terus marah nih so disini kita boleh cabut kita cabut dia so ini kayu ni ini batang plastik kan batang plastik untuk cok supaya dia ga lari dan kita tariknya bagi dia keluar guys tadaaa senang ga ini cok so ini sudah kosong ini seatbel dia so guys sebelum tu korang kena ingatlah posisi dia posisi dia begini ini dia lengkung dia lengkung begini ini pun dia lengkung begitu juga so ini belakang so ini belakang belakang dan ini piyanya gitu kan so ini pun dia lengkung ke atas so kita kena ingatlah posisi dia macam ni so guys ini sudah siap kita tunggu day kering kita tunggu day kering pas day kering kita akan atas sapu IPC hitam kita tambahkan IPC hitam dan baru kita masukkan tool dan baru kita buat ni selamat menikmati selamat menikmati kalau korang tengok dia macam agak serabut sikit so kita tunggu dia kering macam mana rupa dia kalau dia kering pastikan korang pakai sarung tangan geng kalau tidak tengoklah so guys ini dia dan dah nampak the texture tu dia masih lagi berkilat dia masih berkilat macam ni so kita akan tunggu kita akan tunggu sampai dia kering betul-betul kering so ini dia guys saya sudah tes jahit guna jarum nejak rupanya boleh boleh juga guna jarum cantik terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita just pakai jarum jarum nejak jarum nejak dia boleh sebenarnya senang aku ingat yang susah jahitkan rupa-rupanya senang so siap sudah 1 tinggal 1 lagi lah kita buat so ini dia guys udah siap jahit yang nipin ini kita akan masukkan disini so saya sudah siap jahit dia gini aja guys senang aja manual aja daripada membazir duit kan bagus buat sendiri aja so beginilah deh guys kita akan buat yang depan pula tapi sebelum kita buat depan kita masukkan dulu semua deponya barang-barang itu gigi dalam nih kita akan masukkan dulu so ini pun oke sudah pertama sekali kita akan masukkan ini so ini guys saya kasih tau link sebab lagi senang ini ini dan yang keempat ini kita akan lipat dia dulu lipat yang macam ini guys sepas itu barang-barang masuk dan beginilah dia guys senang, simple ini kita akan jahit kita akan jahit macam ini kita akan jahit macamnya lepas kita jahit nih baru kita pasang sampai disitu dia punya moto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dia akan jahit kontak lalu selamat menikmati setelah untuk ini kan guys ini kurang nggak kaya buka pendapat ini nggak kaya buka pendapat orang kalau begini deh deh sangkut kalau orang baik deh sangkut tapi kasih tebaknya tebak deh tarik pelan-pelan tidak sangkut setelah tegaknya tidak sangkut kalau begini dia sangkut kalau begini dia sangkut kita akan pasang seatbel baru baru dibuat guys Sony nut atas ini nut bawah kita akan pasang nut-nut nih sebelah kanan Sony saya sudah hitamkan sudah cantiklah saya sudah hitamkan sinipun setelah hitamkan dia macam baru lah guys ya jadi cantik sudah kita akan pasang guys kita akan pasang sebelah ini lagi sudah sini ini sebelah kiri tak pasang sebelah kiri pasang sebelah sini guys 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 proyek seatbelt kita oke sudah siap sudah so ini dia sempel warna merah ini saya sudah kalarkan hitam so ini kita akan pasang balik so dia match lah sebab saya sudah hitam kan so kita pasang balik cincu ini guys ini warna merah saya pilih warna merah sebab nanti seat ini saya akan tukar color juga so guys untuk video ini kali setakat ini sejatlah video akan datang mungkin kita akan buat mungkinlah saya tidak pasti lagi mau buat apa tapi mungkin kita akan pasang scope ataupun kita buat finishing dot ring ataupun kita buat finishing bumper subaru kacuk kanci lompat tu dekat depan dan bumper L5 so antara tu lah saya tidak tahu lagi saya mau buat apa tapi plan mau buat scope lah so ya bagi korang yang belum subscribe channel ini jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng so guys setakat itu sejatlah untuk video ini kali biar kita pun cincun sudah tengok dia cincun sudah guys dia kit ada di situ di sebelah so oke sudah akhirnya kita punya serat mau pasang seatbelt tuh kan yang lama gila kita pendam tuh akhirnya tercapai juga so untuk video ini kali sampai sini saja kita akan jumpa di video akan datang so guys see you selamat menikmati